Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar sahabat youtube sahabat otomotif semoga sahabat diberikan kesehatan selalu kelancaran riski kemudian diberikan umur yang panjang-panjang Oke malam ini malam yang agak kurang bersahabat ya temen-temen ya nih cuacanya hujan terus gelap juga nih malam ini kita mau masang timing chain Honda City EDSI ya gimana prosesnya gimana pemasangannya ikuti terus channelnya pabikembar Oke sebelum lanjut ke videonya buat temen-temen temen-temen yang baru gabung yang baru hadir jangan lupa subscribe ya jangan lupa subscribe channelnya pabikembar kemudian like juga videonya apabila temen-temen suka dengan videonya ya malam temen-temen ini papi mau eh masang timing chain ya nih bocor temen-temen ya silnya jadi udah kita apa namanya udah kita ganti dengan yang baru silnya untuk pemasangan timing chain Honda City EDSI ini temen-temen temen-temen Oke tunggu bentar temen-temen ya kita pasang dulu ininya biar nggak goyang-goyang nih gambarnya nah oke temen-temen untuk pemasangan timing chain Honda City EDSI atau Honda Jazz ini kan agak sulit nih lihat timingnya yang di dalam ya karena kan ini harus keluar eh indikator atau indikator sensor krengnya ya jadi kita nggak bisa lihat timing ininya top timingnya pada rantai ya jadi kita langsung di sini kan ada sih nah ini kan ada tandanya temen-temen ya ini ada rantainya yang warna hitam nih tiga itu emang khusus untuk pemasangan pada saat bongkar mesin ya Nah pada saat seperti ini temen-temen ini kan tidak terlihat bagian dalam sini kan ada titik atau coak untuk mengetahui bahwa ini top top 1 atau top 4 ya Nah bagaimanakah cara mengetahuinya kita lihat di sini temen-temen ya di sini sudah terdapat garis ya sudah terdapat garis nah nih sudah terdapat garis ya Nah ini sudah terdapat garis kemudian yang sebelah sini nah ada garisnya juga ya temen-temen ya jadi usahakan ini lurus sama karter ini untuk pemasangannya timing chain ini sudah diberada di sini ya sudah jangan dirubah-rubah lagi untuk bagian crankshaftnya kemudian setelah itu kita lakukan pemasangan di bagian timing bagian ini temen-temen maaf bagian camshaft ya gear camshaftnya Oke kita lanjut untuk pemasangan bagian atas nah temen-temen sedangkan yang atas ini garis lurus di sini ya ini guru sini ini serata dengan texel ya seratus dengan texel tapi kita lihat nah nah ini tulisan up ya tulisan up ini kemudian ada garis ya garis dari sini sampai sini itu sejajar ya udah sejajarin tapi sejarin tadi sebelum belum dipasang ya jadi ini harus lurus temen-temen ya Nah garis ini harus lurus apabila dia tulisannya empat itu menunjukkan top 4 Nah itu jadi sekarang kita lanjut untuk pemasangan timing chainnya ya oke di sini sudah ini ya auto tensionernya belum copy lepas kita cek dulu rantainya a few moments later Oke ini dia temen-temen ya sudah terpasang ya usahakan bagian tensioner baut 10 ini dilepas ya ya belum dipasang jadi kita enak untuk menariknya ke belakang sini Oke ini sudah terpasang kemudian bagian auto tensionernya enggak tapi lepas ya jadi nanti tinggal kita tinggal masang aja tinggal neken ya Oke coba kita pasang dulu kita tekan dulu ininya kita pasang baut 10 nya Oke lanjut teman-teman eh teman-teman ini sudah terpasang ya nih untuk pemasangannya kita kita menggunakan obeng plus ya buat apa namanya buat mengangkatnya ya seperti ini temen-temen Nah jadi ini nanti kita kita angkat ya seperti ini kita angkat untuk nanti pemasangan buat 10 nya temen-temen ya ini sudah terpasang kita lihat untuk topnya nah ini garis ini udah lurus ya dari awal udah dipapir lurusin sama garis lurus block ini edexel nya kemudian kita lihat bagian belakang bagian bawah salah temen-temen salah temen malam maklum maklum ini nah nah disini kita lihat untuk topnya ya ini masih bergerak ke atas nih temen-temen ya masih bergerak ke atas kemudian ini masuk ke dalam kemungkinan yang besar ini masih timingnya terlalu eh maju ya terlalu maju ya dia sudah melewati jadi nanti kita lepas lagi kita luruskan lagi ininya seperti itu temen-temen ya jadi ini nggak bisa sekali jadi ya teman-teman Oke lanjut untuk pembongkaran ulang pada timing chain nya di bagian garis lurus ini ya ini itu menunjukkan pada top satu ya Nah sedangkan titik yang berada di bawah tanda panah yang berada di dalam sini ya ini dia itu ada tanda panah pada bagian sininya Oh jadi Papi baru pertama kali ini ya temen-temen ya jadi pertama kali baru tahu kok ini baru kelihatan soalnya ini kan ada indikator juga untuk menunjukkan pada top satu ya Nah sedangkan kita kan pemasangannya tidak bisa bisa membuka timing chain pemasangan awal lagi seperti itu temen-temen ya jadi top timingnya ada di bagian sini ya dalam ya yang pertama kemudian titik ini ya yang kedua ini bagian ini garis ini lurus dengan ini ya nah lurus dengan blok karternya itu bisa dijadikan tanda ya Oke kita lihat bagian atas kalau bagian atas ini tulisannya up ya ada tulisannya up kemudian dia lurus garis lurus itu sejajat dengan dexelnya Oke temen-temen jangan lupa dikencangkan ya buat 10 nya yang bagian sini kemudian bagian auto tensioner nya seperti itu Oke ini info dari papi kembar semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang untuk senior jangan diragukan lagi ya ini hanya untuk para junior para otomotif pemula Oke sampai ketemu lagi di video papi kembar berikutnya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati